Berada di jalur cincin api dunia, Indonesia selalu diintai bencana geologi. 128 gunung aktif di Indonesia menjadi penegas bahwa erupsi akan selalu terjadi di mana tiang langit yang aktif ini tertanam di Nusantara. Bencana alam, khususnya erupsi gunung api, hampir selalu berdampak khususnya bagi manusia. Salah satu organisasi yang ikut menangani masalah kebencanaan adalah Palang Merah Indonesia yang dikenal dengan PMI. Dalam sebuah operasi kemanusiaan, hal penting untuk merespon kebencanaan dan membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat adalah pendistribusian bantuan. Setelah penandatanganan kesepahaman antara PMI dengan POS Indonesia pada 18 Mei 2022, kolaborasi kedua organisasi yang didukung International Federation Red Cross atau IFRC, Kabupaten Lumajang, jadi destinasi awal kerja sama PMI dan POS Indonesia yang didukung IFRC. PMI Pusat dan Daerah bersama jajaran POS Indonesia Pusat dan Cabang Daerah menyerahkan bantuan non-tunai atau BNT kepada 1650 Kepala Keluarga Terdampak Herupsi Gunung Semeru di pendopo area Wiraraja Kabupaten Lumajang. Berkaitan dengan program PMI ini, berkerjasama dengan PT POS Indonesia tentu sudah melakukan validasi bersama pemerintah Kabupaten Lumajang dalam hal ini dari Dinas Sosial dan BBPD. Saya yakin apa yang menjadi program akan sampai kepada yang berhak. Pemerintah Kabupaten Lumajang sangat mendukung penuh distribusi bantuan dari PMI yang tentunya meringankan beban warga yang terkena dampak bencana. Praktek di sini akan dijadikan contoh bagi praktek pemberian bantuan kepada korban kemanusiaan di tempat-tempat lain. Ini akan jadi valid proyek yang akan dikopi, akan digandakan di berbagai negara. Akan-kan baik kerjasama antara PT POS dengan Federasi Palang Mera maupun Palang Mera Indonesia. Delegasi IFRC untuk Indonesia dan Timor Leste memberi dukungan kuat pada kerja kolaboratif PMI dan POS Indonesia ini. Kerjasama PMI dan POS Indonesia dalam menjalurkan bantuan kepada warga terdampak bencana alam diharapkan dapat menjadi contoh kegiatan serupa di negara lain. Palang Mera Internasional dan POS ini punya anggota di 192 negara. IFRC kalau POS namanya UPU, Universal Postal Union. Itu sama-sama. Jadi kami ada di setiap negara. Sehingga nanti kerjasama ini tidak hanya bisa di Indonesia tapi di seluruh global. Nantinya seperti Pak Zirman saya tadi, pilot proyek Indonesia ini bisa jadi mewakili, bisa di-skill up untuk di negara-negara lain. Jadi itu sangat penting menurut saya. Indonesia menjadi master, menjadi pionir dalam model penyaluran tunai ini. Bantuan tunai dan non-tunai menjadi pilihan bantuan yang diberikan berdasarkan asesmen di lapangan. It's not me sitting in Jakarta saying, you need a blanket, you need rice, you need this loop. Some people want to get, you know, they might want to replace their livelihoods, which could be a sewing machine, it could be livestock. That's their decision, it's not our decision. And this does it. And, one last point about it, environmentally, it's much better to be sending a card to people than bringing in flights of blankets from China, or from India, or from Canada, or wherever. The impact on the environment is massive for that. And it's not needed. Because we don't need to bring people here a bar of soap. There's bars of soap in every Indomaret that there is here, you know. So there's no reason for it. So we just let people choose. It's just the right way. I don't want anyone coming into my house and telling me what I need. I don't think they do either. Selain menyerahkan BNT, PMI juga menggerakkan 2 unit headlans, menyalurkan air bersih sebanyak 1.272.420 liter, serta melakukan pemasangan pipa sepanjang 7,3 km di wilayah Kejamatan Pasru Jambi, mendistribusikan bantuan yang tepat dan cepat, khususnya operasi kemanusiaan di seluruh wilayah tanah air, telah dibuktikan pos Indonesia dengan jaringan dan sumber daya manusia yang tersebar hingga pelosok negeri.